Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue Dime dan di video kali ini kita akan bahas salah satu game yang pernah mencoba tapi akhirnya gagal untuk menjadi pesaingnya GTA yang akan kita bahas disini gak lain adalah The Godfather Series yang dikembangkan oleh developer sekaligus publisher favorit kita yaitu Electronic Arts tapi bener deh, sebelum EA punya reputasi kayak sekarang EA ini dulu merupakan salah satu developer plus publisher favorit gue karena mereka emang ngeluarin game-game bagus semacam The Sims, SimCity, Medal of Honor, Need for Speed Series, Medan NFL, dan lain sebagainya termasuk FIFA, tapi ya masih kalah pamor sama e-football di Indonesia tapi sayangnya semuanya itu berubah karena microtransaction dan ya kalian tau sendirilah ceritanya ada banyak banget developer di bawah manajemennya EA yang harus gulung tikar ada semacam Maxis yang bikin SimCity, terus Westwood Studio yang bikin Command & Conquer gak tau bacanya bener atau salah terus ada juga Dreamworks yang bikin Medal of Honor dan masih banyak lagi termasuk salah satunya ya developernya Godfather Series ini yaitu Visceral Games yang studionya itu diberhentikan sama EA di tahun 2017 kalau gak salah dan sedikit cerita aja kalau Visceral Games ini juga mengembangkan game-game lain semacam DLC-nya The Sims 2 dan The Sims 3 juga terus ada Endgame yang gak lain merupakan DLC-nya Battlefield 3 dan masih banyak lagi nah untuk Godfather ini sendiri, seri yang pertama itu sebenernya dirilis di PS2 dan ceritanya juga ngikutin plot cerita di film aslinya Godfather yang rilis di tahun 1972 kalau gak salah dan berhubung secara gameplay, Godfather 1 itu gak jauh beda sama Godfather 2 yang rilis di era PS3 jadi disini kita bakal fokus ke Godfather 2 aja gue pribadi mendeskripsikan Godfather ini sebagai game dengan konsep yang sangat bagus sebenernya tapi game ini gagal di banyak aspek tapi pertama-tama kita bakal bahas bagusnya dulu karena Godfather 2 ini sebenernya punya modal promosi yang sangat menjanjikan karena ya game ini merupakan adaptasi dari film Godfather Trilogy yang populer banget secara story, gamenya itu gak 100% ngambil dari filmnya karena karakter utama di filmnya itu gak lain adalah Michael Corleone tapi di gamenya ini kita jadi karakter baru bernama Dominic yang gak lain merupakan bahwa hanya Michael yang akhirnya diberikan kesempatan untuk mengembangkan gengnya sendiri atau family lah kalau kita pakai istilah di dalam filmnya itu dan bagi gue cerita di gamenya yang gak 100% ngikut sama filmnya itu merupakan salah satu hal positif sehingga player yang udah nonton filmnya itu bisa disajikan dengan sesuatu yang berbeda tapi ada beberapa hal yang tetap dibikin sama seperti plot twistnya atau siapa yang terbunuh atau siapa yang membunuh dan beberapa kalimat-kalimat legendaris di filmnya juga dimasukin ke dalam gamenya ini tapi dialog di dalam gamenya itu penuh dengan dialog-dialog yang super cheesy seperti contohnya dialog ini waktu Dominic itu mau nge-rekrut anak buah baru atau sedikit spoiler yang bakal gue tunjukin disini karena ada plot twist yang menurut gue cringe banget ini what do you want to see me about? it's about Michael what about him? I was just wondering back in Cuba when Mr. Roth what does it look like? over the Überleg ok? no i'm not ok where the fuck was that? I didn't see who did it. They got away too fast. I'll tell you who did it. That backstabber Mangano. No. Mangano? No. It couldn't have been him. We're allies. Are you crazy? Everyone on the street saying he wants to control this city. I heard he's smuggling men and guns into Florida. He's getting ready for a war, Dominic. He's probably been playing you since the day you landed. So what are you saying? Did we hit him back? Eye for an eye. Get him now while he's weak. I know a guy, a union boss, who can get us into their warehouse. Take over the place. Run Mangano out. Trust me on this. Okay. If Mangano's preparing for war, then that piece of shit's gonna get one. Jadi intinya di cutscene tadi, Dominic sama temennya bernama Fredo itu jadi korban tembak-tembakan di rumahnya. Terus si Fredo ini tiba-tiba nuduh geng bernama Mangano yang jadi dalang dibalik tembak-tembakannya tadi. Padahal Dominic sama geng Mangano ini baru aja bikin perjanjian damai dan... Padahal juga sang Big Boss alias Michael Corleone itu udah mengingatkan Dominic untuk gak macem-macem sama geng Mangano tadi. Tapi dalam satu cutscene tadi, Dominic akhirnya percaya sama tuduhan tanpa dasarnya Fred. Dan akhirnya terjadilah perang antar geng sama geng Mangano tadi. Untungnya cerita di cutscene tadi udah dikonfirmasi sebagai non-canon di Godfather Universe. Jadi ya bisa disimpulkan kalau dialognya tadi itu emang dibikin sendiri sama developernya. Dan yang bikin gue cringe banget disini adalah kok ya bisa itu loh si Dominic ini yang notabene orang kepercayaannya Big Boss Michael Corleone bisa segampang itu percaya sama tuduhannya Fredo. Gak pake investigasi dululah, gak pake diskusi sama petingginya geng Mangano lah. Jadi asal perang aja disini. Gue sendiri ngeliat cutscene tadi itu sebagai sebuah bentuk penyederhanaan atas sesuatu yang sebenernya sangat kompleks. Dan secara garis besar, story di Godfather 2 ini sangat off bagi gue. Sekali lagi karena ada banyak banget dialog yang cheesy, terus cutscene-nya juga banyak yang cringe, dan secara garis besar story-nya itu terlalu predictable. Meskipun kalian belum nonton filmnya, kalau ngikutin ceritanya dari awal sampai pertengahan gitu, nanti pasti tau endingnya bakal kayak gimana. Dan ini beda banget sama filmnya yang cutscene-nya itu gak bisa ditebak. Tapi gimana pun juga, gue udah namatin game ini sebanyak 2 kali, karena ada beberapa faktor yang bikin gue pengen namatin game ini, yaitu konsep gamenya. Kalau kita flashback ke GTA, kalian pasti masih inget banget lah sama perang geng yang ada di GTA San Andreas. Dan di Godfather ini pun intinya juga perang antar geng, tapi dengan mekanisme yang jauh lebih kompleks. Jadi inti dari tugasnya Dominic ini adalah mengembangkan gengnya sendiri alias family-nya dia. Dan untuk mengembangkan gengnya, tentunya dia butuh duit. Nah untuk dapetin duitnya, dia harus bersaing sama geng-geng lain atau family-family lain untuk bisa mendapatkan uang keamanan dari berbagai bisnis yang tersebar di seluruh kota. Dan setiap jam 12 malem, dia bakal nerima duit keamanan dari bisnis yang udah dia ambil alih. Tapi cara kerjanya gak sesimpel itu, karena kita juga harus melakukan manajemen seperti berapa banyak penjaga yang harus kita tugaskan untuk menjaga suatu bisnis tersebut. Dan setiap satu penjaga tentunya harus dibayar dengan harga yang lumayan mahal, sehingga kita harus benar-benar perhitungan soal berapa banyak penjaga yang kita tugasin, biar nanti kita bisa tetap dapat profit dari uang keamanannya tadi. Nah lebih kompleksnya lagi, ada suatu sistem bernama Ring alias lingkaran bisnis. Jadi beberapa bisnis yang ada di kategori yang sama, kalau diambil alih semuanya sama Dominic, nanti bakal memberikan bonus. Contohnya ada Drug Ring alias lingkaran narkoba, di mana kalau kita berhasil ambil alih semua bisnis narkoba yang ada, nanti penghasilan dari semua bisnis dari kategori narkoba itu juga bakal meningkat dua kali lipat. Ada juga lingkaran prostitusi, di mana kalau diambil alih semuanya, si Dominic ini bakal dapat knuckle dusters. Ada juga lingkaran penyelundupan berlian alias diamond smuggling, kalau gak salah namanya, di mana kalau semua bisnis yang berkaitan sama berlian ini kita ambil alih semuanya, nanti semua anggota gengnya kita itu bakal pakai rompi anti peluru, dan masih ada banyak lagi lingkaran bisnis yang bakal membantu kita selama gameplay. Geng lain pun juga bakal dapat keuntungan yang sama kalau mereka punya kendali atas lingkaran bisnis tertentu. Dan bagi gue, konsep gameplay yang semacam ini tuh terasa sangat menarik, sampai-sampai gue bodo amat sama mekanisme lainnya yang bisa dibilang gak oke banget. Tapi sayangnya konsep gameplay yang seperti tadi itu cuma seru di awal-awal aja, karena ya gimana pun juga, konsep tadi itu merupakan sesuatu yang baru untuk game open world. Tapi serunya mungkin waktu ada di kota pertama dan waktu di pertengahan kota kedua, karena setelah itu gameplaynya ya gitu-gitu aja. Pertama, ngambil alih bisnisnya geng musuh, terus dapet profit, terus dapet item atau perk spesial, dan gitu terus sampai gamenya tamat. Lama-lama jadi monoton dan membosankan, jujur aja. Oh iya, berhubung gue barusan nyebut kota, disini mungkin kalian ada yang menarik kalau kalian pengen semua kota di GTA itu dijadikan satu. Karena sebenernya konsep ini udah dilakuin sama Godfather 2. Di awal-awal kita bermain di New York, yang sayangnya terasa kecil banget karena emang difokuskan di satu area aja, bukan seluruh kota. Terus seiring dengan berjalannya story, kita bakal pindah ke kota B yang lebih luas lagi. Kalau gak salah ada 3 atau 4 pulau disana. Dan setelah itu kita bakal pindah ke luar negeri buat ngambil alih semua bisnis yang ada disana, plus nyelesain story-nya. Dan kita pun bebas bolak-balik menuju kota kota tadi kapanpun kita pengen. Tapi ya, kalau kotanya udah ke-unlock. Tapi meskipun pilihan kotanya banyak banget, kotanya itu kadang terasa sangat mati. Ya, emang disana ada NPC. Tapi di area tertentu, NPC-nya itu tiba-tiba menghilang. Dan untuk nyari mobil aja, terasa susah banget. Belum lagi di bandaranya ini, yang interiornya mungkin bisa dibilang cukup luas lah ya. Tapi yang ada di dalam bandaranya itu cuma 1 atau 2 orang aja. Dan gue heran aja sih, kok bisa gitu ya? Developernya itu tau kalau NPC-nya itu harus kasih contoh buat jaga jarak. Padahal ini gamenya, ya udah hampir 12 tahun yang lalu rilisnya. Oke, cringe. Terus soal driving mekanismenya, gue gak terlalu komentar banyak disini. Karena drivingnya, driver PS1 yang kemarin kita udah bahas itu, masih jauh lebih menyenangkan daripada nyetir mobil di Godfather 2. Polisinya juga nyebelin banget. Karena tiba-tiba mereka bisa ngebut, tiba-tiba bisa nge-spawn di belakang. Pokoknya nyebelin lah aksi nyetir di game ini. Gak apalagi aksi kejar-kejaran sama polisi. Karena mobilnya itu understeer banget. Mobil lock itu susahnya minta ampun. Terus kalau mau nge-rem, bandnya itu mesti ngunci alias lock up. Dan kalau bisa nyetir tanpa nabra NPC, gue akuin kalian itu pro player banget disini. Karena emang susah banget nyetir di game ini. Tapi di sisi lain, aksi tembak-tembakannya, aksi combat-nya, pukul-pukulannya itu harus gue akuin seru banget. Terutama di pertengahan sampai menjelang akhir dari gamenya. Karena anggota gengnya musuh itu semakin banyak, semakin kuat, dan bisa dibilang mereka semakin pintar. Meskipun kadang ya ada momen-momen yang bodoh juga. Tapi secara keseluruhan, gue cukup bisa menikmati aksi tembak-tembakan dan pukul-pukulan di game ini. Nah alasan kenapa gue masukin Godfather 2 ini ke dalam daftar game yang gagal jadi pesaingnya GTA adalah karena ya secara garis besar, game ini mirip GTA. Genre-nya itu action-adventure dengan basis open world. Ada shooting-nya, ada driving-nya, dan ada beberapa bagian dari gameplay yang bisa dibilang merupakan sebuah hal baru yang gak ada di GTA series. Tapi ya sayangnya game ini banyak cacatnya seperti yang udah kita bahas tadi dan andaikan EA dan Visceral Games itu mau ngehabisin waktu ekstra buat memoles gamenya, terutama di aspek driving fisik dan polisinya yang nyebelin, plus membuat gamenya sedikit lebih imersif, pasti Godfather 2 ini bisa menjadi game alternatif kalau kita lagi bosen main GTA. Atau bahkan mungkin bisa menjadi pilihan kalau kalian pengen mencari game-game semacam GTA tapi yang bukan GTA. Ya, itu. Dan gue gak akan nyebut Godfather 2 ini sebagai sebuah game yang gagal karena gue sendiri udah namatin dua kali. Jadi ya segitu dulu untuk Godfather 2. Dan gue masih ada satu lagi video tentang game yang berpotensi untuk jadi pesaingnya GTA tapi akhirnya kalah pamur sama GTA. Jadi ya ketemu lagi di video selanjutnya, gue gak tau publish-nya kapan yang itu. Yang pasti jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental. Bye-bye and have a nice day. Sub indo by broth3rmax